Coba melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, Jin Dong Ming yang kekuatannya keabadian kaisar langkah ke-6 menghadapi budak ilahi langkah ke-7 yang bernama Ling Bao. Dalam pertukaran pukulan pertama, Jin Dong Ming masih mampu memblokir serangan mematikan dari pedagang pembunuh iblis. Dan keduanya berakhir dengan seri. Namun pertempuran baru saja dimulai. Pria langkah ke-7 yang bernama Ling Bao menatap Jin Dong Ming di udara dengan sinis. Dia berkata, Seperti yang diharapkan, kamu harus memiliki kartu truf yang kuat. Kalau tidak, kamu hanya bisa mati dengan pedang ini, ucap Ling Bao. Setelah selesai berbicara, Ling Bao mengangkat tangannya dan melambai. Terlihat sebuah dram raksasa muncul. Sejak aku mengeluarkannya, maka pertarungan ini akan segera berakhir. Gendang guntur yang mencuri hati. Ayo! Teriak Ling Bao. Dua stick dram muncul di tangannya. Kekuatan abadi melonjak dari tubuhnya dan dua stick dram meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ling Bao memukul dram besar di depannya. Dengan ledakan demi ledakan itu, serangkaian suara sonic yang memakakan telinga bersiul. Jin Dong Ming hanya merasakan sakit kepala yang menyengat. Bahkan jantungnya sepertinya sudah lupa bagaimana cara berjetak. Iramanya terus mengikuti ketukan dram. Doki di tubuhnya menjadi kacau. Dan tubuhnya sulit digerakkan. Angin kencang menghantam lagi. Jubah di tubuh Jin Dong Ming terkoyak. Untuk sementara, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang luar biasa. Jin Dong Ming melambaikan tangannya dengan paksa. Naga emas menelan langit berdikas langsung ke arahnya. Tujuannya bukan untuk menyentuh pedang pembunuh iblis. Tetapi untuk menyelimuti dirinya. Sementara Jin Dong Ming masih bersembunyi seperti kura-kura. Kebisingan di lapangan bahkan lebih kuat. Beberapa dari mereka tak tertahankan untuk menahan amarahnya. Mereka yang menaruh taruhannya pada Jin Dong Ming merasa sangat buruk. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak bisa untuk tidak mengutuk. Sepertinya berita tentang kuatnya budak ilahi Zhonggu hanya omong kosong. Berita mampu membunuh utusan Liu Zhong bahkan mungkin lebih omong kosong. Nyatanya dia tidak memiliki kualifikasi apa-apa untuk berpartisipasi di sini. Kami sebenarnya tertipu. Aku benar-benar dirugikan oleh rumor sialan itu. Ucap para tokoh itu berkata dengan sangat marah. Mereka tidak berharap bahwa kesenjangan begitu besar. Dan tidak ada cara untuk menarik kembali taruhannya. Kekalahan sudah di depan mata. Di mata mereka, kekuatan Jin Dong Ming satu-satunya yang terkuat milik Zhonggu. Namun itu dihajar secara memalukan dan bahkan bersembunyi tanpa perlawanan sama sekali. Bagaimanapun budak ilahi Jin Chang dibekali banyak harta seperti senjata dan skill bertarung. Itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan budak ilahi dari para utusan lainnya. Semua orang yang menaruh taruhannya pada Jin Chang secara alami bersuka cita di kursi penonton. Sebaliknya mereka yang memegang Zhonggu tidak lagi melihat hadapan. Dan dengan cepat memasang poin kontribusi yang tersisa pada Jin Chang. Dengan cara ini mungkin masih bisa membalikkan sedikit kerugian. Banyak orang yang menyarankan agar mereka percaya bahwa tidak ada ketegangan dalam situasi saat ini. Dalam sekejap mata, jumlah orang yang bertaruh pada Jin Chang telah dua kali lipat bertambah. Tetapi kemungkinannya tidak lagi meningkat. Jelas peluang ini terbatas. Jika terus meningkat, begitu kecelakaan benar-benar terjadi, kuil budak Siura tidak akan dapat menanggungnya. Sehingga banyak orang yang tidak kebahagiaan secara diam-diam memarahi. Jika bukan karena suara dram, mungkin suara-suara marah telah lama menyebar. Di lantai pertama, sosok Jin Chang masih duduk dengan santai. Sudut mulutnya naik dan wajahnya menunjukkan sarkasme. Dari kelihatannya dia tidak terlalu terkejut oleh hasil di arena. Seolah-olah semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Hmm, melihatnya sekarang, aku sedikit menyesal sudah menempatkanmu sebagai musuhku. Setelah hari ini anggap saja sebagai pelajaranmu karena berani menyinggungku. Sayangnya untuk kesalahanmu itu, ada harga yang harus kamu bayar. Sungguh menyedihkan. Ucap Jin Chang, menggelengkan kepalanya dengan nada menyesal. Jin Chang benar-benar kecewa melihat pertarungan di tengah arena. Jin Dong Ming hanya bisa bersembunyi tanpa perlawanan. Meskipun budak ilahi langkah ke-6 sudah menjadi kekuatan terbaik, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan budak ilahi milik Jin Chang. Jin Chang tidak kekurangan poin kontribusi untuk menyediakan senjata dan sarana yang kuat. Bahkan di bawah ranah yang sama, sulit untuk menjadi lawan budak ilahinya. Belum lagi bawa budak ilahi utusan Jin Chang lebih kuat, sehingga tidak ada cara untuk menyainginya. Pada saat ini, serangan Sonic yang diciptakan drum di lapangan bahkan lebih kuat, dan cahaya hitam terus menyebar. Dengan kecepatannya, cahaya hitam berubah menjadi busur guntur yang berkedip ke arah naga emas. Setelah naga emas diledakan, sosok Jin Dong Ming dipukul mundur ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Sampai pada akhirnya dia menabrak penghalang emas di tepi arena. Tubuhnya ambruk, dan seteguk darah segar menyembur keluar. Di sisi lain, budak ilahi bernama Ling Bao telah menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada dalam jarak yang dekat dari Jin Dong Ming. Tangannya mengulurkan pedang, dan ujungnya yang tajam berhenti tepat di leher Jin Dong Ming. Maaf, meskipun aku tidak membencimu, aku harus membunuhmu untuk mengambil kemenangan, ucap Ling Bao. Begitu suaranya jatuh, dia menebaskan pedang di tangannya dengan keras. Namun pada saat yang sama, kekuatan abadi Jin Dong Ming melonjak keluar. Doki hijau dengan cepat diaglomerasi menjadi perisai. Ini adalah teknik perlindungannya, tetapi ia dihancurkan oleh pedang pembunuh iblis. Energi pedang jatuh di tubuh Jin Dong Ming, dan menusuk armor besi bagian dalam. Jika bukan karena armor ini, mungkin pedang Ling Bao sudah memotong Jin Dong Ming menjadi beberapa paragraf secara langsung. Pada saat ini, tubuh Jin Dong Ming dipenuhi beberapa bekas luka dalam dan bercecaran darah. Namun pemandangan seperti itulah yang ingin dilihat semua orang. Bunuh saja dia, potong kepalanya, dan lempar ke bawah limbah, ucap seorakan dari sebagian besar penonton. Jelas mereka tidak memiliki keyakinan lagi selain menerima kekalahan poin kontribusi. Pada saat ini, Ling Bao mengembalikan pedang panjang pada sarungnya. Dia sebenarnya tidak berniat membunuh Jin Dong Ming. Kamu sudah kalah, ucap Ling Bao. Di dalam aturan ini, dikatakan bahwa sebagai pemenang memiliki hak untuk membiarkan musuhnya mati atau dibiarkan hidup. Dan Ling Bao sebenarnya memilih yang terakhir. Untuk Aula Budak Shura, semakin lama pertempuran berlarjut, semakin baik sehingga akan ada lebih banyak taruhan. Setelah kompetisi benar-benar berakhir, maka satu pihak yang menang berkuasa dan budak ilahi lawan akan dimiliki oleh pemenangnya. Pada saat ini, sosok Shoyan yang duduk di lantai tiga perlahan berdiri. Dia tidak berbicara, tetapi hanya menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi pelangi panjang menuju ke lapangan. Oh, kekuatannya yang terpancar masih langkah ke-6. Tanpa diduga dia masih berencana memberiku budak ilahi ke-2. Ucap Jin Chang, menunjukkan senyum sarkasmu ketika menyaksikan ini. Seolah-olah kemunculan Shoyan sudah menjadi voucher. Adapun Jin Dong Ming, dia perlahan bangkit dengan kondisinya yang menyedihkan. Dia berbalik dan meninggalkan arena pertandingan. Faktanya, Jin Dong Ming sama sekali tidak menderita luka serius. Namun dia hanya berpura-pura terluka. Meskipun Shoyan tidak menjelaskan rencana itu, Jin Dong Ming secara alami tidak akan menolak pengaturannya. Kekalahan pertama Jin Dong Ming memang membuat banyak orang beralih dan menaruh semua taruhannya pada Jin Chang. Teman, apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Kamu dan aku memiliki nasib yang sama. Agar tidak menambahkan penderitaanmu, kamu diizinkan menyerah dan menghindari pertarungan. Lagipula beralih menjadi budak ilahi Tuan Jin Chang akan lebih baik buatmu. Setidaknya kamu tidak akan kekurangan persediaan. Ucap Ling Bao berkata dengan penuh perhatian dan menawarkan hal-hal yang tulus pada Shoyan. Shoyan memandangi Ling Bao di depannya. Memang benar bahwa pernya di depannya sangat tulus. Bahkan Shoyan tidak bisa merasakan niat membunuh darinya. Maaf, sepertinya aku tidak bisa menerima tawaranmu. Ucap Shoyan menjawab dengan suara tenang. Sayang sekali, ucap Ling Bao. Mari bertarung, ucap Shoyan. Tanpa menunggu Ling Bao bereaksi, sosok Shoyan sudah bergerak maju dengan pukulan tanpa aura keabadian. Ling Bao mengeluarkan pedang pembunuh iblis dan sosoknya juga bergerak maju secara eksplosif. Tinju yang tampak sederhana dengan cepat bertemu dengan ujung pedang yang memancar energi kekerasan. Namun Tinju Shoyan seolah-olah terbuat dari baja keras. Pedang itu sebenarnya tidak bisa melukainya sama sekali. Tabrakan ini berlangsung sebentar sebelum sosok Ling Bao dipaksa mundur. Kedua lutut sedikit tertekuk, kemudian sosoknya melesat dengan cara seperti gilat. Ledakan oktan. Ucap Shoyan, suaranya tiba-tiba terdengar. Sosoknya yang baru saja menghilang sudah muncul tepat di belakang Ling Bao. Ling Bao sangat terkejut. Pedang di tangannya sebenarnya tidak memberikan kerusakan apapun pada sosok di depannya. Bahkan sebelum dia bereaksi, sosok itu sudah muncul dengan kecepatan luar biasa. Dengan ledakan keras, sebuah pukulan yang tampak sederhana menghantam punggung Ling Bao. Membuat sosoknya dikirim terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Adegan ini sama seperti nasib Jing Dong Ming sebelumnya. Namun dia bahkan lebih banyak mengeluarkan darah. Butuh waktu lama sebelum dia menstabilkan sosoknya, Ling Bao mendunga ke atas untuk melihat Shoyan lagi. Segera aura keabadian Kaiser Langkah Ketujuh melonjak keluar. Energi kental dituangkan ke dalam pedang membunuh Iblis. Ujung pedang mengeluarkan kepala naga dengan raungan gemuruh. Kali ini dia tidak percaya tidak bisa melukai Shoyan dengan pedangnya jika dia berani menerimanya. Namun apa yang terjadi berikutnya adalah suara pecah. Tinju api sebenarnya mengubah kepala naga itu menjadi ketiadaan. Kekuatan tinju Shoyan tak terbendung. Setelah meledakkan naga merahnya, Ling Bao dengan cepat bereaksi menggunakan tangannya untuk memblokit. Suara retakan tulang terdengar. Ling Bao mengerang dan sosoknya jatuh kembali ke tanah. Ketika dia berdiri lagi, bagian dadanya cekung dan lengannya rusak. Adegan ini sontak saja membuat seluruh kuil Dewa Shura tercengang. Bahkan Jin Chang yang duduk di lantai pertama langsung berdiri. Kesombongannya benar-benar menghilang dan digantikan dengan keterkejutan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Aura yang dipancarkan orang ini hanyalah langkah ke enam. Mengapa dia begitu sangat kuat? Ucap terkejut Jin Chang. Pada saat ini Shoyan memandangi Ling Bao dan tidak menyerang lagi. Sebelumnya dia secara alami melihat bahwa Ling Bao berbelas kasih kepada Jing Dong Ming. Dan ketika Shoyan akan memulai pertempuran, Ling Bao bahkan membujuknya dengan tulus. Hal ini menunjukkan bahwa Ling Bao bukan orang jahat. Tetapi Shoyan tidak berdaya. Pihak lain harus terluka sehingga ada pihak yang menang. Ling Bao perlahan-lahan bangkit dari tanah. Secara alami cedera seperti itu tidak akan membunuhnya. Kamu sangat kuat. Pukulanmu sangat berat. Namun ini belum berakhir. Ucap Ling Bao berdiri dan mengembalikan lengan yang patah. Kabut putih naik kemudian lukanya dengan cepat pulih. Mata Shoyan sedikit menyipit. Tetapi keduanya tidak banyak bicara. Mereka bergerak maju secara bersamaan dan bertempuran sengit kembali berlangsung. Namun tidak butuh waktu lama sebelum seluruh arena Budak Shura dibuat terguncang oleh suara pemboman. Terlihat sesosok sekali lagi menabrak penutup emas. Tugunya penuh darah. Lengannya patah dan dadanya penyok. Ketika Jin Chang melihat sosok ini, dia secara alami mengenali bahwa sosok itu tidak lain adalah Ling Bao. Shoyan yang mengenakan topeng hitam di kejauhan juga muncul kembali. Dia datang ke Ling Bao. Nyala api hitam muncul di tangannya. Dari kelihatannya, Shoyan akan mengakhiri hidup Ling Bao. Harus dikatakan bahwa dalam pertarungan ini, Shoyan belum benar-benar menggabungkan tubuh klon apapun. Thank you guys. Sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye. Selamat menikmati.